Sore ini Partai Hanura menggelar Rapi Menas di Jakarta, sejumlah agenda termasuk arah koalisi partai akan dibahas dalam Rapi Menas ini. Segera kita bergabung dengan reporter berita 1, Andika Perdana yang ada di Hotel Sultan Jakarta. Andika, apakah dalam Rapi Menas ini ada agenda lain selain membicarakan mengenai koalisi? Ya, Beg Fitri, pada hari ini Partai Hanura menekan Rapi Menasnya di Hotel Sultan Jakarta, di mana memang tersejumlah agenda telah dijadwalkan dalam pertemuan hari ini yang juga dihadiri Ketua Umum Geranto dan juga Hari Tanu Sudibyo. Memang juga selain membahas tentang koalisi dalam pertemuan yang juga didatangi oleh para pengurus di daerah dan pengurus pusat, tadi juga nanti akan dijadwalkan membahas mengenai evaluasi terkait dengan pelaksanaan pemilai legislatif yang juga ini ada dari internal Partai Hanura. Tadi juga kami sempat berbincang dan berbicara langsung Fitri dengan Dewan Pimpinan Pusat dan mengurus pusat dari Partai Hanura yang menyampaikan bahwa dalam event Rapi Menas ini tidak ada upaya untuk melesengkan, melengsarkan maksud kami Hari Tanu Sudibyo dari Partai Hanura. Dan memang juga sebelumnya dalam perkembangan-perkembangan sumbernya juga ada wacana untuk melesarkan Hari Tanu Sudibyo dari Partai Hanura mengingat perolahan suara Partai Hanura yang hanya mencapai 5 persen versi hitung cepat di mana ini jauh dari target 10 persen yang ditentukan oleh Partai Hanura sebelumnya. Dan juga tadi kami disini masih memantau jalannya Rapi Menas pada hari ini, memang tadi dimulai pada jam setengah 5 sore hari ini. Ada juga tadi disampaikan oleh Ketua Umum Geranto, ia mengaku telah juga bertemu dengan sejumlah peminan Partai Polistik termasuk dengan Susilo Bambang Yudhoyono, bertemu juga Megawati Soekarno Putri, ada juga pernah bertemu dengan PKS yaitu Andi Semata dan juga Prabowo termasuk juga Abu Rizal Bakri dari Partai Golkar. Fitri. Ya Andika, saya tadi lihat dalam tayangan juga Ketua Badan Pemenangan Pemilu Hanura Hari Tanu Sudibyo hadir dalam Rapi Menas kali ini. Sebelumnya sempat beredar kabar mengenai keretakan hubungan di antara internal Hanura sendiri. Ya tadi dari perbincangan kami dengan Ketua DPP Partai Hanura Yudi, Kris Nandi, memang juga ada sebelumnya wacana dan juga keterangan disampaikan olehnya bahwa nanti akan ini menjadi Rapi Menas ataupun event khusus untuk memberikan evaluasi terhadap Hari Tanu Sudibyo. Namun pada kesempatan dan sore hari ini ia menegaskan dan meralat pernyataannya bahwa hari ini bukan hanya untuk evaluasi terhadap Hari Tanu Sudibyo semata. Dimana ini merupakan evaluasi untuk keseluruhan partai, dimana juga Partai Hanura berharap dari Rapi Menas ini bahwa nanti ke depannya dengan koalisi yang akan direncarakan dan ditukar melalui Rapi Menas ini akan memberikan peran yang lebih banyak, lebih luas dan lebih efektif kepada Hanura untuk berperan lebih banyak pada pemerintahan mendatang yang juga ini memberikan kontribusi bagi masyarakat luas seperti tadi disampaikan oleh Yudi Kris Nandi. Dan juga memang tadi dari perkembangan Rapi Menas hingga hari ini nanti rapat akan berlangsung selama dua hari dan nanti akan diumumkan memang tadi dari rencana koalisi ataupun mitra koalisi yang dituju oleh Hanura ini mengarah kepada calon Presiden Jokowi dan juga calon Presiden Prabowo. Demikian Fitri. Terima kasih Andika Pemirsa. Demikian laporan langsung Andika Perdana dari Hotel Sultan Jakarta.